Hari ini kita dimana ngumpul semua keluarga di puncak Nah kita mau temen tamu Siapa? Ada Siapa? Tamunya Pokoknya tamunya dia Ibu, aduh gue enak gak ada yang kuat disini Itu rumah tuh begini, kamar depan nih tempat kebuangan mayatnya Terus ditaruh lah aku sama mamah di tempat yang kamar yang paling angkat Tapi itu bener-bener banyak kebuangan makan perban Kayak contohnya ada satu orang yang terkenal juga pernah hanyut disini Iya Apa yang terjadi di jembatan? Kita ini kali di jembatan Hai semuanya Hari ini kita dimana ngumpul semua keluarga di puncak Lagi ada yang main organ Aku mau buah lagi rujak Terus ada bubur ayam, pingin tante monang Ada yang jangan tante monang, selalu ada Yang lembut tangki, segi seluar-seluar pokoknya Aku juga lagi nungguin tamu nih Ada tamu spesial yang mau datang ke vila aku Kebetulan jadi kita bubur Saya nelfon, katanya mau mampir kesini Aku bilang yaudah boleh, mampir aja Mau tau siapa, yuk nanti liat siapa Ya lagi siapa, melihat ponakan-ponakan Ipa lagi bermain, bulu cantik Lihat tuh, masa bulu taksis bednya Hei aman Ya Allah anak gue Gila, suasana Ponakan tanger lagi Main bola Ada ibunya lagi banyak Takut karaknya lagi mau berentang Aduh heboh Nah kita mau temen tamu Siapa? Ada Siapa? Tamunya Pokoknya tamunya Dia Namanya Mbah Mijan Mbah Mijan Jadi Mbah Mijan itu Jadi Mbah Mijan ini Temen aku Jadi dia itu lagi dari Dada Bogor Terus nelfon tadi Sebelum karena dilihat insta story aku Lagi di vila Terus dia bilang Ketanya mau datang kesini Lalu dia datang aja Lagi pada ngumpul Terus kayak dia mau ngeliat vila gitu Dia tuh Nanti kita seru-seruan Nanti kita seru-seruan sama Mbah Mijan Udah gitu Nanti kita seru-seruan sama Mbah Mijan Terus Terus dia mau ngeliat sekeliling vila gitu Nah tuh dia Mbah Mijannya Oh Halo Baik Assalamualaikum Wow Tahniah Gimana kabar Baik Ma Gimana kabar Mas Aduh kita nggak bangun Iya Apa kabar Kita nggak bisa apa Ini aneh aku Nailah Pas siap Nailah Iya Lagi rame nih Ma Lagi rame Mbah Mijan nelfon aku Aku malah lagi rame Daripada ngumpul Kan deket Udah ke sini aja Eh udah makan belum Udah Udah seneng Tidak mau rujak nggak Yuk makan rujak Lagi pada ngumpul Lagi pada membelutangkis Karena Corona udah lama nggak ngumpul Jadi ciba-tiba kayak Udah deh Udah ke rumah Udah ke rumah Bener 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 enjoy dia Udah ke rumah tadi Gue bilang Mbah Mijan ini Bisa baca-baca tarot Hmm Papa aku tuh Demen Oh gitu Kita seru-seruan Siap 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 Boleh 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 Jadi nanti kita baca-baca tarot ya Boleh boleh Pokoknya Yang mau keseruan aku sama Mbah Mijan Sama keluarga aku Harus nonton Ya Terus Nonton dan Subscribe Oke Terus Kita mau keliling Jalan-jalan Jadi Aku mau ngajak Mbah Mijan nih Ini repot lagi makan Gimana lagi enak gitu Aku nggak apa-apa ya Mau tanya gimana Jadi Aku tuh mau ngajak Mbah Mijan Jalan-jalan dari sini Ya Ya boleh lah Lihat-lihat dalam-dalam Kalau ada yang gimana-gimana gitu loh Kalau Kalau ada yang antik-antik itu Beliau dibawa pulang gitu Siapa tau mau dibawa pulang Mbah Mijan kan Ya maksudnya antiknya itu gini Contoh misalnya Masuk ke Villa Kemudian Mimbal lihat Kayaknya ada keramik Oh kalau aku sih Nggak pernah Aku orangnya lempeng Nggak pernah ngeliat-ngeliat takut Nggak, maksudnya Kalau ada Gucci yang antik Mbah Mijan udah bawa pulang gitu Jangan dong Oh jangan Terima kasih Kalau aslinya asli Serunya seru Mungkin Karena siang hari Jadi gini ya Nggak tau ya Kalau ternyata Mbah Mijan datang malam hari Nggak ngerti Nggak tau gitu Tapi pernah nggak sih Dengar cerita-cerita apa Atau mungkin Dari Tanya ngerasain sendiri Sesuatu hal yang Aduh muai dengan bisnis gitu Wah kalau aku Dengar sih sering Sering banget Nggak pernah Oh nggak pernah Aku alhamdulillah Nggak pernah selalu hidup ngalamin Yang gitu-gitu Nanti kalau misalnya Mbah Mijan sesekali Ngajakin Collette Terus mau mendosri Seperti itu Berani Berani Bentar kali ya Tunggu 40 hari ya Tunggu anak gue 2 bulan aja dulu deh Jadi baru gitu Kalau sekarang takut sawah Tapi kalau pengalaman pribadi Nggak ada sama sekarang Aku dulu bilang cerita Jadi aku dulu kan Bapak Gubernur Gorontalo Terus Jadi rumah di Gorontalo itu Rumah yang udah isinya 200 tahun lah Karena rumah Jaman Beranda dulu Dan Bapak itu Gubernur pertama di Gorontalo Jadi seperti rumah dinas Rumah dinas Rumah dinas Maksudnya rumah dinas Mama itu berangkat kan Sama-sama ke Jakarta Waktu pengalaman di sana Ada lah orang-orang tua Orang-orang yang di sana Tunggu sama Ibu Aduh gue enak Nggak ada yang kuat di sini Rumah itu begini Kamar depan nih tempat Kembuangan mayatnya Ini tempat ini Tempat ini Kaya gitu Mama takut dong Ayah dibawa nih Aku sama adik aku Terus Ditaruh lah Aku sama Mama Di tempat yang Kamar yang paling angkat Mama mau tau Gitu loh Karena kan aku masih SD kan Kira-kira tuh Aku bakalan Melihat sesuatu enggak Seminggu, dua minggu Sampai sedua bulan Aku tuh nggak pernah ngasih Nggak apa-apa Terus kayak mereka tuh Yang nanya Gimana nang Nggak apa-apa Aku juga nggak ngasih Nggak apa-apa Dan Mama tuh rajin Kayak buat pengajian Kalo malem Terus kayak tiap malem Pasti kita baca-baca doa Jadi Mama terus Al-Quran Jadi bener-bener kayak kita Nggak pernah ngasih Nggak pernah ngasih Karena kan dua priodil kan Pas rumah-mah datang Terus satu pokoknya Gede gitu Yang katanya tuh Kalo kita mau Terbang ke pokoknya Terus dari ritualnya Misalnya kan daerah kan Ada kepercayaan gitu Kalo Mantel marah Tuyulnya ini lah Itu lah Kata Mama Nggak pokoknya tebang Udah ngikutin tradisi Oke pake acara adatnya Oke tapi tetep Terbang Pas dibangun Nggak tau kenapa Kamar aku tuh Karena kan aku udah Udah nggak tinggal di korenta lagi Aku udah di Malaysia Jadi setiap kali aku mau datang Itu desainnya Jadi kayak orang yang Ngelewatin kamar aku tuh Pasti Bimba 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 Tapi Di saat aku datang Nggak ada Aku nggak tinggal apa Kalo mbak Menangkap cipet di sini Bahkan Kementerian itu adalah Tempat tinggalnya Mbak Yang memang nyambung dengan Pajar hal Pohonnya di depan Rumahnya itu di samping Dan kamar aku tuh di ujung Nah Di dalam Di dalam Dunia mereka Itu kadang-kadang Aneh jalan rayanya Kalo kita kan Jalan rayanya harus searah tuh Kalo itu bisa berdua-beru Seperti di sekarang Seperti-seperti Di sini juga Oke Kita lupakan ke dulu Hmm Kalo di sini gimana Ada cerita-cerita aneh Di sini Di sini sih Kalo untuk di gila Alhamdulillah sih Aku nggak pernah harapin Apa-apa ya Bahaya kalo dibuka Gua bisa bercerita kesini Bisa langsung Bapaknya bersihin langsung Tapi sering tempatnya Gak sih di sini Semenjak Corona Mama tuh jadi bener-bener Mama tuh jadi bener-bener Sering banget Oke Semenjak Corona Jadi sering banget Sering banget Mas lewat kali Mas lewat kali Mas rana-ana gak tau Gak ngeh ya Tapi kayak semacam Dengar suara kecil-kecil Bersihk aja sih Coba nanti kita Bentar kita jalan kesana ya Boleh boleh Kalau kita matang dari kali Itu tuh kalinya itu Harus kita pelaksun Pasti rumah tuh pelaksun 2 kali Kali yang dekat sama vila ini Iya Jadi maksudnya rumah itu Ini kan tuh Ada pintu pintu Terus kayak turunan gitu Dan sebenernya kan kalinya Gak ada jembatan nih Ya Ya Pasti jembatan itu Kita tuh harus kalinya 2 kali Kenapa kalo gak pelaksun? Itu dia gak tau Ampe detik ini gak tau kenapa Oh itu nanti-nanti Gak tau gitu ya Kita coba dibongkar ada apa Oke oke Terus kedua mah Kalinya Ini kalinya bener-bener aneh banget Kalo kita liat sekarang Mungkin lagi gak ada apa-apa Kayak bener-bener Kosong aja gitu Tapi itu Bener-bener banyak orang makan korban Kayak contohnya ada satu orang Yang terkenal juga Pernah hanyut disini Jadi banyak orang makan korban Aku pernah buat Ada syuting disini Ini malam kebetulan Tiba-tiba nih Ada ular aja gitu Disini Langsung kita pada loncat Pas tadi syuting Ular beneran dong Ular beneran Tapi hitam ya Kita langsung loncat Terus kayak Kok tiba-tiba ada ular nih disini Disini juga nih Disini Nah disini nih Aku gak tau ya Tapi banyak banget Banyak banget Yang cerita kata itu Disini tuh Dulu ya Dulu Kayak disini tuh Kata ini udah banyak ditebang-tebangin Dulu pas masih-masih banyak Lohan-lohannya gitu Kayaknya tuh suka ada ular Gitu Tapi Sebenernya aku tuh Yang pahunis ini Tidak pernah merasakan apa-apa Justru kayak tamu-tamunya aja Gitu yang bilang Itu udah ular tuh Udah ini udah Itu gak tau ya Ular beneran Kalau yang punya rumah Si pada saat Ya dikenali aromanya Pasti sih gak ada Apa-apa Tapi kalau ada tamu baru Yang aromanya beda Biasanya bukan digangguin Cuma pengen kenalan Kalau mbak nge-flashback Dari tempat yang ini Dari vlog ini sih Lampaknya sebelum dibangun Ada lubang Gitu tanah yang lu Kayak gak salahin tuh Ya lubang buat Rumah tikus lah Tapi ini lebih besar Mungkin Kalau dilihat dari mata fisik Pencinta yang lu Yang lu Berasal Berasal Berubang Atau tempat Atau tempat Atau tempat Ayah Udah deh Salah deh Akhirnya gue Serem Oke Halo Halo, brother. Woyoo. Salaman kita nih, Alba. Siap betul, gapapa lah. Set, set, set. Yuk, kita mau jalan ke Kali yuk. Kita mau nunjukin Kali sana sama depan. Ya udah. Gak tau deh kenapa tiba-tiba berhenti dia. Honnya sih. Kalau malem sih. Buat tempat nongkong ini. Aduh. Yang nongkong siapa? Dan misapa? Iya boleh. Ya, miska lah. Miska apa sih? Iya. Oke. Kuntilanak itu. Kuntilanak itu ada bener apa? Hanya di film-film. Kuntilanak itu ada bener. Sebetulnya kan gini. Semua makhluk halus itu, ya golongannya jin. Tapi ketika mengikuti pikiran manusia, ketika manusia meyakini ada kuntilanak, manusia meyakini ada sendul bolong, maka jin ini mengikuti pikiran manusia. Apa yang membuat kita takut? Justru itu dikabuflasi. Jadi dia bertangformasi menjadi kuntilanak dan sebagainya. Karena kepercayaan kita. Jadi kalau kita melihatnya juga, sendul bolong jadi sendul bolong. Betul. Ini kalinya kan ya? Ini kalinya. Ada satu. Cuma kita kebohon. Tapi secara logika bahwa kali dengan hunian manusia itu berbeda. Sungai pasti dihuni oleh makhluk-makhluk yang berbeda dengan manusia. Ada ikan, ada kepiting, ada udang, ada bebatuan, dan ada bidatang-bidatang lain. Sama seperti rumah. Ini oleh kita tapi yang terlihat. Kalau di sungai, selain yang terlihat mata seperti ikan, ada samping yang tidak terlihat mata. Apa? Kalau mbak lihat dari kalinya itu sampai ke pohon ini jelas. Miska sih. Miska. Cuma kalau siang hari kayak gini itu nggak jelas banget ya. Jejaknya sih tetap ada. Tantas sini deh. Jalan ganggu ya. Saya nggak mau ganggu. Sebenernya Nek-nenek. Kalau Lelah aslinya Itu juga harus begitu. Di pohon ini. Nah. Oh dipokong yang satu ya? Yes. Cuma karena mungkin memang satu jenuh ya. Satu, kayak satu? Satu tarikan gak nih? Tarikan. Memang sering ngomong di sini. Di bagian kayu yang bercama gini. Oh iya. Tampung ke anak itu Tidak menurutnya Tampung di pohon ya. Tampung di pohon Tampung di bambu Tampung di kalimu. Hmm. Mungkin gak terlalu berbahaya. Tapi kalau ketika banyak airnya Kenapa sampai bisa menghanyutkan Pak Bos-Pak Bos itu kan? Itu misterius juga sih. Iya. Tapi bagus. Di sini. Iya. Jadi gini-gini kan nyambung. Yoget. Kita sekarang ke Yang kali depan deh ya. Gak ada kaksun itu. Ini mbah. Jembatannya. Ini jembatannya. Itu kalau ngeliat tuh Ada anak-anak itu tuh. Ini selalu kaksun. Dan kalau lurus ke sana itu kan Kita naik ke atas tuh. Naik ke atas tuh Bawahnya jurang satu jalur mobil tuh. Itu pintunya di sana. Pintu masuk situ. Salu kelakson. Gak pernah. Mau ke sana? Kenapa tambahnya begitu kan? Gue jadi serem sendiri. Gajar-gajar udah dua dimensi lagi. Dua dimensi di tangan. Tukan. Tukan. Tapi kita gak boleh ngomong-ngomong banyak Tentang tempat ini ya. Karena takdirnya maris satu. Ya 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 udah deh. Sini sini sini. Kita kembali. Sayang. Kenapa? 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 Segitu kencengnya atau segitu? Kenceng-kenceng. Kenceng. Kenceng. Kenapa? Di padahal sore hari. Di padahal sore hari. Di padahal sore hari. Tapi memang melihat itu. Bayangan ya. Hanya bayangan. Hitam, putih. Ini gitu. Kayak asap gitu. Kalau di bahasa metafisika itu namanya adalah. Optoplasma. Optoplasma itu jenis dari mereka. Yang wujudnya belum butuh. Jadi cuma asap. Bekas. Seperti itu. Terus warna-warni. Hitam, putih. Kalau mbak pikir ini bener-bener jembatan silang. Tapi bukan begini silangnya. Kayak gini nih. Yang artinya? Yang artinya bahwa. Ini jalur-jalur real. Jalur kita. Yang silang seperti ini. Jalur mereka juga. Sama-sama betul walang. Nah kalau sore seperti ini. Banyak banget. Tapi masih samar. Gak tau kalau malam. Kalau malam. Nah. Tapi kita gak usah banget. Kita disini deh. Mereka gantung gimana. Gitu. Iya. Apa yang terjadi di jembatan? Gitu. Kita ini. Kita ini. Jangan. 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 Kita ini. Kita gak langsung ke operasi itu. Langsung ke perupatan-perupatan ya kan. Tadi gak sampai sana. Karena jam-jam sore ini aja. Kayak semacam bayangan hitam putih. Terus warna-warni. Terus kayak asap. Itu kayak lalu-alang. Bang tadi tanya di lakang. Tanya di sini. 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 dari sini. Sering ya kan. Gitu. Kalinya? Kalinya kalau sering. Kalinya. Kenapa? Katanya kan sempet ngehanyutin tatatannya. Sering. Beberapa orang banyak. Eh. Orang penting ya. Yang punya satu. Sensortemen stor. Itu dia. Nggak tau kenapa. Maren aku bagaimana. Karena kalau lagi ini kita terkait banget. Saya main. Terun ke bawah. Main air. Mungkin di situ akhirnya. Ya kita gak tahu. 5 jan. Mbak, kira-kira tuh mereka keganggu ya dengan aktifitas syuting kita. Selalem kan Mbak itu mau. Keganggu sih nggak, tapi mereka pasti merasa. Ada yang menjidatkan, ada yang menjidatkan. Ada aroma pendatangmu itu sih, berasak ya. Tapi nggak akan dampak kita kan ya? Tapi selama ini sih kita 20-25 tahun lebih sih amang-amang aja. Ya gilanya, tenang. Emang kayaknya aku sama Mbak itu memang dari zaman kayak aku cinta itu. Zaman di Gorontalon tuh, mau orang mau ngomong apa. Tadi cerita loh, waktu mama di Gorontalon gitu. Kita kan memang udah 200 tahun banget kan. 200 tahun? 200 tahun ke rumah ya. Jadi akhirnya memang udah zaman Belanda ada beberapa cerita yang memang ada pembunuhan lah, peraguran dan segala macam. Dan saya masuk situ kan memang udah agak sedikit angker katanya. Itu kata mereka. Tapi Alhamdulillah sih kita tinggalkin anak-anak yang lainnya. Saya baca orang-orangnya, baca doa-doa tahlil dan sebagainya. Tapi hampir 10 tahun ya kita termasuknya aman. Cuma kamarnya naikkan ya karena anak lucu rumah baru tapi bau. Kalau aku mau datang bau. Airnya bau. Kemudian. Benci sama kakak. Kamarnya bau. Tapi ya. Tapi saya makin begitu makin saya penasaran. Saya tidurin gitu. Saya tidurin, saya nyalain gitu. Saat yang tidurin? Saya tidurin. Apa yang dirasain? Ya pokoknya saya rasa kalau saya tidurin itu orang nggak betah. Masih terganggu. Aku punya cerita temen aku di kamar itu. Jadi aku lagi ada geodanya. Tapi kondisinya aku nggak tinggal di situ ya. Kondisinya aku udah datang ke situ. Ajak lagi ngajak dia. Terus aku tidurin. Dan dia tuh nggak pake selimut tidurnya. Aku pake selimut. Tiba-tiba pas bangun. Dia nanya. Tan. Lu pakein gua selimut? Enggak. Kamu ngapain gua pakein gua selimut? Enggak. Gue ngerasa. Ah dia pakein gua selimut. Kondisinya aku nih penunggunya kali ini yang makin selimut. Aku nggak cerita kan. Tapi aku yakin banget kalau emang ada lah di situ. Tapi kalau misalnya gini. Sebenarnya maluk halus itu ada apa sih? Nggak ada. Masih ada lah. Karena gini mam. Kadangkala lensa beginian aja mam. Secara nggak sengaja bisa nangkep gambaran mereka. Salah satu-satu adalah kadangkala memenangkan orang-orang aneh di kamera CCTV. Kamera CCTV letaknya statis. Dia bukan nyari hantu nih. Ya kan? Binatang kecil yang lewat tuh bisa ketangkep nih. Karena emang statis doang. Tapi kadangkala ada gambaran yang unik-unik. Nah itu tuh. Dan nggak terjadi cuma di Indonesia. Tapi di luar negeri juga. Ya kayak kayak para normal FDD. Ya betul. Kalau saya berpisip kalau dia mengganggu. Menampakan. Ya. Kalau menurut saya. Kalau dia udah mengganggu aja. Ada satu-dua orang yang sampaikan. Masa disurip. Oh ya. Di rumah kuningan juga. Ya. Karena seti kondisinya. Aku belum tinggal di situ. Aku belum tinggal di situ. Rumah sebesar itu nggak ada orang. Jadi dulu tuh. Jadi pokoknya aku udah laporan satu orang. Saya belum percaya. Dua. Kalau ada tiga orang lapor. Udah bismillah. Siapa orang. Untuk kusir. Babat. Karena mengganggu. Ya udah dibuang. Oh nanti sekarang kapan-kapan Mbak Mijin main ke rumah aku. Boleh. Alhamdulillah sih. Yang di? Yang di Kuningan. Di Petra. Yang di Jakarta. Di Suwiri ya lu pernah ya. Karena kita suka nyalin lampu gitu di belakang. Kolong berenang. Jadi malam tuh. Ini bagus juga nih tip untuk orang yang punya kolong berenang. Jadi kolong berenang itu. Kalau malam justru harus nyala. No. Justru kalau siang pagi. Habis pagi matikan. Karena irit kan. Menghemat. Kalau malam tuh harus. Itu kata orang. Kali mengatakan bahwa. Kenapa. Kenapa harus malam jin. Dinyalakan. Makhluk halus itu mau jin. Mau saya itu suka banget. Air yang tenang. Air yang tenang. Jadi harus. Mereka sarankan. Kalau menang itu kalau malam dinyalakan. Betul. Betul. Makanya ada yang namanya dokter Emoto. Itu dari Jepang. Dia melakukan penelitian tentang dimensi air. Ini logis ya ini medis. Air yang dibentak dikasih doa. Diteriaki atau diajak bicara. Itu kristal airnya berbeda. Berubah. Betul. Makanya ketika kita punya kolam renang. Ajak bicara. Nyalain lampunya juga. Nyalain mesinnya juga. Damai. Tenang. Jadi dulu kan kita irit. Tanya. Kan pengen kita kalau malam jam 9. Abis maghrib matiin. Kemudian lampu dimatiin lah. Seperti irit gitu kan. Hemat-hemat lisik. Ternyata itu salah banget. Sama seperti itu kan. Kumpul lah mereka di situ. Dari tetangga-tetangga kumpul. Betul. Jadi setelah itu kenapa mengganggu. Dan bukan mengganggu kita loh. Mengganggu tetangga sebelah. Justru. Yang komplain itu tetangga ke saya. Kenapa sih kalau setiap malam. Rame banget yang berenang. Blah-blah-blah. Berenang gak ada tuh. Saya bilang gitu ya. Iya ganggu kamar anak saya. Gini rame. Maksudnya dia protes. Waduh itu. Pembantu juga bilang. Bu saya suka ngerti satu sosok yang ini. Di rumah dulu. Suwirio. Wah ini dua tiga orang. Udah. Saya panggil orang pintar. Orang ngerti. Pas dilihat. Ternyata. Semuanya bagus. Pas masuk ke lokasi penenang. Nah ini tempatnya. Dulu kan kamar saya. Ada ruang fitness. Di atas. Itu lampunya juga kita matiin kan. Namanya iya. Iya. Ini tempatnya. Disini duduknya. Mereka kumpul. Dari tetangga datang. Manggil-manggil. Gitu. 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 Makhluk halus suka mangil-manggil ngajak. Iya. Dia kekumpul. Mandi. Ya mainlah air disitu. Dan yang dia ganggu bukan kita justru. Tetangga sebelah. Jadi abis minyak itu ya pelajaran untuk saya. Jadi ya itulah air. Harus ekonan. Harus nyalakan mesinnya di malam hari. Oh sangat. Sangat banget. Di rumah anak saya juga anak yang nomor tiga. Rumahnya Faiz juga. Awalnya mantu saya bilang. Manku. Gak enak gitu. Maksudnya kok. Kayaknya kok ada. Dia merasa keganggu gitu. Iya karena emang. Kalau mantu kadang-kadang bawaan tersendiri sih mantu. Saya tanya. Kenapa. Dimana ada anak-anak. Deket kolom anak kan. Akhirnya saya bilang. Sama. Dia. Oh kalau gitu kamu nyalakan sekarang. Malam. Airnya. Pas anak kedua ya. Kalau dia gitu. Nyalakan airnya. Makanya dia ubah. Malam dia nyalakan. Mulai maghrib tuh dia nyalakan airnya. Mesinnya. Kalau akhirnya. Gak ada mak. Udah gak merasa. Gak mengganggu gitu. Ya itu mas emang. Ya itu mungkin. Bagus yang belum bilang kan. Air gelombang. Bergerak. 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 Seperti doa gitu kan. Itu tips tuh. Untuk yang punya kolom renang. Kadangkala. Kita juga harus. Ini juga pelajar. Pelajar juga. Buat. Menurut. Pernah. Pernih. Kasiswa harus buruk. Yang memang. Bisa menurut. Salah satunya adalah. Reju. Pakaian. Yang. Lagi nih. Pakan orang. Yang melindungi diri. Kadangkala kan ada itu. Salah satu kain. Atau pakaian. Yang. Dari ketuaan kita. Itu memang. Tapi masih kita simpan. Karena buat kenangan. Apa segala macem. Itu biasanya ada. Semacam energi. Yang menarik. Mereka. Untuk kadangkala. Penasaran. Nah penasaran. Kalau cuma satu orang. Ya paling satu kali. Atau satu makhluk. Tapi kalau yang penasaran banyak. Itu bisa berkali. Kali. 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 Jadi ada aroma tentang jejak kehidupan mereka. Selalu masih. Itu menurut penasaran. Kenapa penasaran. Harapan. Dan molekulis itu adalah, kalau bisa diduplikat, kalau bisa dikongplase, itu akan dikongplase, ada dikongplase, makanya itu terjadi berkali-kali, misalnya Mbak Minjan itu nyimpen aroma dureng, harapan mereka itu ngecium aromanya dan datang, berganti-ganti, tujuannya adalah, ini bisa nggak saya serupain, kalau bisa saya serupain, untuk apa? Untuk ganggu menerap yang ada di rumah, itu satu. Oke semuanya, udah denger dong tadi, cita-cita yang, cita-cita yang istilahnya yang lumayan buat merindui, nah kalau mau tau kelanjutannya, kalian harus banget nonton nanti Youtube Mbak Minjan, jangan lupa subscribe di Mbak Minjan 1, karena kelanjutan dari kisah ini, akan dikupas tuntas nanti sama Mbak Minjan, jadi beneran ada apa, karena kalau sore kan katanya samar-samar, jadi nanti malam Mbak Minjan akan telusuri si, Kali itu, dan menelusuri hal-hal yang lebih mungkin, udah dulu nemuin sesuatu yang wow gitu kan, jadi harus banget nonton channel Youtube Mbak Minjan. Oke semuanya, jangan lupa like dan subscribe. Bye! 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 Hope you enjoyed die! Bye!